Elon Musk mengunjungi Bali pada hari Minggu 19 Mei. Dalam kunjungannya ke Bali ini, dia bersama dengan Budi Gunandi Sadikin, Menteri Kesehatan, dan juga bersama dengan Menkom Info, Budi Ari Setiadi, dan pendiri SpaceX Elon Musk, sekaligus meresmikan layanan internet Starlink di Puskesmas Sumerta Kelot dan Pasar Bali pada Minggu 19 Mei. Selain itu, Elon Musk juga melakukan uji kecepatan layanan internet Starlink dengan beberapa petugas kesehatan di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Elon Musk di depan awak media. Kemudian pada acara itu, Budi Gunandi bersama Elon Musk juga sekaligus menandatangani kesepakatan perjanjian, yakni antara pemerintah Indonesia dengan Starlink untuk penyediaan layanan internet di bidang kesehatan. Rincian tentang kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan SpaceX, perusahaan dirgantar yang mengoperasikan layanan Starlink, tidak disediakan. Dilansir dari Kompas TV dengan mengenakan kemeja batik hijau, Elon Musk disambut dengan kalungan bunga di satu klinik kesehatan dan pasar Bali, di mana ia meluncurkan layanan Starlink bersama dengan para menteri tersebut. Namun sebelumnya Budi Gunandi mengungkapkan jaringan internet Starlink akan dinikmati oleh 3.400 puskesmas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Setelah itu ia juga menyatakan dari 10.000 puskesmas yang ada pada saat ini, ada terdapat 2.700 puskesmas yang susah mendapatkan internet dan 700 lainnya tidak memiliki akses internet sama sekali. Total ada sekitar 3.400 puskesmas yang tersebar di 7.000 pulau di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Budi Gunandi ketika meninjau kesiapan acara peluncuran layanan Starlink di satu puskesmas dan pasar Bali pada Minggu 19 Mei. Budi juga mengatakan peningkatan konektivitas internet diperlukan untuk akses yang lebih baik lagi, yakni layanan kesehatan dan juga mempermudah akses komunikasi antar daerah, khususnya untuk daerah terpencil. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!